Intro Salam Sukakita Sialok Setiap kita hari-hari ini harus sangat waspada Ada begitu banyak perangkap dalam hidup kita Dalam segala keadaan Tetapi ada sebuah perangkap yang kita justru harus berkata Tuhan tangkap Tuhan masukkan aku Mari kita baca ayatnya Di dalam YSKL 17 ayat 20 Aku Tuhan akan memasang jaringku untuk menangkap engkau Dan di dalam perangkapku engkau akan terjebak Aku akan membawamu dan berperkara dengan engkau Karena aku ingin mencintaimu Saudara luar biasa sekali Sebuah ayat yang sangat ajaib Maukah saudara masuk dalam perangkap cintanya Maukah saudara masuk dalam perangkap hatinya Dan membuat kita tidak bisa terlepas Membuat kita dibawa Tuhan Dan kita berperkara dengan Tuhan Saudara saya adalah orang yang terperangkap Dan saya orang yang terjebak di hatinya Dan hari ini 58 tahun Saya berkata terus dan terus Masukkan aku lagi Tuhan Tangkap aku lagi Dalam sebuah perangkap yang lebih kuat Basang jaring dalam hidupku Sehingga aku tidak pernah keluar Dari jalurmu Dari cintamu Dari pengertian Dari hatimu Saya baru mulai ketika umur 17 tahun Hari itu Tuhan memberi saya mimpi Tuhan memenunjukkan ada sebuah jalan Jalan yang satu adalah jalan ketenaran Jalan kekayaan Tapi tidak ada Tuhan Tapi jalan yang satu adalah jalan yang berliku Naik ke gunung yang tinggi Dari gunung itu saya melihat jutaan orang Dan Tuhan bilang Bawa mereka kepadaku Bawa mereka pulang Bawa mereka menemukan jalan dan kesbenaran Dan maukah engkau bekerja sama dengan aku Sudara hari itu saya terus terang berkata Tuhan Engkau tahu hatiku Engkau tahu aku tidak bisa menyintaimu Aku lebih menyintai dunia Dengan segala sesuatu yang ditawarkan Aku menyintai film Aku menyintai uang Aku menyintai mode Aku menyintai ketenaran Aku mau jujur Tuhan Aku tidak bisa menyintai Aku cuma butuh engkau Tapi aku tidak menyintai Dan hari itu Saya berkata sebuah doa yang simpel Yang akan saya ulangi Lagi dan lagi Again dan again Tuhan Buat aku jatuh cinta dengan engkau Buat hatiku ini terperangkap Dengan cinta dan hatimu Dan jangan biarkan itu pernah lepaskan aku Biarkan aku begitu terikat Dengan hatimu Buat aku jatuh cinta again and again Dan buat aku selalu-selalu Tidak bisa hidup tanpamu Satu langkah pun Aku tidak bisa keluar Dari jalan-jalanmu Saya bahkan berkata Ikat aku dengan duri Bagari aku dengan semua senjatamu Supaya aku tidak pernah Untuk bisa keluar Ambil dan miliki aku semuanya Bahkan jangan sisakan Satu persen pun Supaya aku Menjadi bagianmu Seutuhnya Dan tiba-tiba Dia merekayasa itu Ada begitu banyak kejadian Saya tiba-tiba mengalami Orang-orang yang paling saya cintai Mengecewakan Saya tiba-tiba mengalami Orang-orang yang saya pikir Bisa menjadi tempat Buat saya bersandar Hilang dari hidup saya Bahkan meninggal dunia Sudara hari-hari itu Saya mengalami Dimana uang Tidak bisa menjadi jaminan Sudara ketenaran Adalah bohong dan menyiksa Sudara Mereka membicarakan saya Mereka menggosipkan Mereka memanipulasi Dan tiba-tiba saya sadar Betapa kosongnya semuanya Ketika saya di titik paling bawah Sudara Saya tahu Hari itu saya cuma berkata Tuhan Saya tidak tahu apakah kau masih mau Dengan aku atau tidak Aku di titik paling bawah Aku kehilangan kekuatanku Aku kehilangan ketenaranku Aku kehilangan bahkan Kecantikanku Aku sudah kehilangan semuanya Tapi sekali lagi di titik paling bawah itu Dia datang dan menyintai saya Sejak hari itu Saya terperangkap dalam cintanya Dan saya mulai mengalami Pewahyuan-pewahyuan Saya mulai mengalami berjalan dengan dia Saya mulai dibawa dari satu kebenaran kepada kebenaran lain Dari satu kemustahilan demi kemustahilan Yang menjadi keajaiban Dan ini menjadi perjalanan cinta Perjalanan peperangan Perjalanan yang kadang-kadang orang berkata gila Dan supranatural Tapi itu menjadi perjalanan yang paling indah Paling dasyat sampai hari ini Benarlah sebuah lagu yang hari-hari ini sedang tren Kukagumi Caramu menyintaiku Ketika di titik terbawaku Engkau tidak menyerah Tapi engkau mengangkatku Karena tidak terbatas kasih dan kuasamu Sudara Saya mau berkata pada setiap orang di sana Ketika engkau jujur dengan Tuhan Dan berkata Tuhan Aku terlalu menyintai pacarku Padahal ini bukan dari Tuhan Aku terlalu menyintai dunia Padahal aku tahu ini akan berakhir Berperiaklah Dia Tuhan Yang bisa memasang perangkap Sehingga kita bisa ada terus di hatinya Tapi ketika saudara di luar sana Seseorang yang sedang ada di titik terbawah Titik terendah dari hidupmu Kau kehilangan semuanya Mungkin kau kehilangan keluarga Kau kehilangan kesehatan Kau kehilangan yang namanya Nama baik Apapun Saya mau berkata dia Tuhan Yang tidak terbatas kuasa dan kasihnya Dan dia mau membawamu sangat tinggi Saya sudah melayani dan melihat teribuan orang Bahkan mereka yang pernah memperkosa anaknya sendiri Mereka yang pernah ada di dalam penjara Karena pernah membunuh Tuhan bisa memulihkan Dan hari ini mereka menjadi hamba Tuhan Menjadi orang-orang dasyat Yang terperangkap dalam cintanya Tuhan Dalam kasihnya dan tidak pernah lepas Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan Yang bahkan kakinya sudah diamputasi Sudara kakinya sudah diamputasi Dan dia benar-benar berkata Saya berkali-kali mau bunuh diri Karena itu terjadi pada waktu dia kecil Dia tertabrak kereta Sudara Dan kemudian dia benar-benar mengerikan hidupnya Tapi kemudian Tuhan mengangkatnya Bahkan dia bisa menjadi juara olimpiade Naik ke gunung Sudara bayangkan Panjat tebing Juara olimpiade untuk orang-orang cacat Dan dia berkata Seandainya aku tidak pernah cacat Maka aku tidak pernah akan menjadi juara olimpiade Mewakili Indonesia Keseluruh dunia Dia tidak bisa menjadi hamba Tuhan Dia tidak bisa mengabarkan Begitu banyak kesaksian Dan kata-kata yang berkata Selalu ada harapan Selalu ada cinta Selalu ada jalan Selalu ada kemenangan Kalau kita bersama Tuhan Hari ini Kalau sudara berkata sungguh Saya hari ini sedang terperangkap dengan dosa Saya sedang terperangkap dengan narkoba Saya sedang terperangkap dengan hutang Saya sedang terperangkap dalam masalah Sudara minta Tuhan Untuk melepaskan Karena dia pahlawan perang Dan dia hari-hari ini Sangat ingin berperang bersama sudara Sudara saya punya seorang teman Yang terperangkap dengan hutang 2M Sudara Tetapi hari itu dia datang Dan mencerit kepada Tuhan Dan dia berkata Lepaskan aku Lepaskan aku Dan dia mulai mengambil waktu Sudara untuk doa dan puasa Dan ketika dia ambil waktu Untuk doa dan puasa Tiba-tiba Dia mendapat mimpi Sudara Dia mendapat mimpi Tokoh-tokoh kartun Yang bahkan belum muncul Sudara Di Indonesia Itu ada di luar negeri Dan dia bahkan tidak pernah lihat Ketika dia mimpi Dia mulai mencari Dan itu muncul Sudara Itu ternyata sedang booming Di Afrika Di Amerika Kalau sudara tahu hari itu ada Frozen Sudara Spombob Pokoknya semua tokoh-tokoh kartun Yang waktu itu belum masuk ke Indonesia Dan Tuhan berkata Buat anduk Buat tas Buat seprek Dan Tuhan berkata Kamu bicara saja Mereka akan mau Mereka akan sepakat Dan mereka tidak akan meminta Bahkan uangnya Sudara dan begitu dia mencetaknya Begitu jadi pada waktu dia harus bayar Maka itu boom masuk ke Indonesia Sudara dia tawarkan di mall Dimanapun Di tanah abang Dimanapun Di mangga dua Dalam waktu sudara Satu dan dua hari Semua habis terbeli Semua cash Dia bisa membayar Dan sudara dia menutup hutangnya Dua M Dia berkata tidak mungkin Bagaimana mungkin dalam dua hari Tuhan bisa melepaskan saya Tapi dia pahlawan perang Dia pahlawan perang Dia sanggup Dan biarkan sudara dan saya Masuk dalam perangkapnya Bukan masuk dalam perangkap iblis Mungkin hari ini sudara berkata Saya sakit Dia pahlawan perang Saya punya seorang teman Yang dokter tidak tahu Kacau sekali hidupnya Sudara dia didinosa Macam-macam Otoimum Dan kemudian tambah sudara Kanker Paru-paru Segala sesuatu Dan hari itu dia berkata Tuhan ini titik terendah Dan dia mulai mengambil waktu Dengan Tuhan Tuhan bilang stop semua obat Dan ambillah firman Tuhan Sebagai obat Tuhan bilang setiap hari Baca firman Tuhan Pagi lima fadsal Siang lima fadsal Sore lima fadsal Renungkan satu ayat Dan ucapkan berkali-kali Sampai ratusan kali Sudara dia melakukan Seperti dia mengambil Berkata aku ini disembuhkan Bilur-bilurnya menyembuhkan aku Dia ucapkan berkali-kali Hanya dalam waktu tiga bulan Dia sembuh total Semuh total Bahkan tidak ada satu penyakit pun Dan dia melayani Tuhan memperpanjang usianya Yang dokter berkata Dia tinggal tiga bulan Sekali lagi Dia Tuhan Dia ingin menangkap Saudara dan saya Apakah saudara Mau masuk dalam perangkap dunia Atau perangkap Tuhan Pilih hari ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!